Coba perhatikan sekarang orang-orang yang rusak hatinya yang lebih cinta dunia maka akhirnya yang ada adalah neraka jahannam ini kerusakan di akhirat orang-orang yang cinta dunia orang cinta dunia yang rusak hatinya maka ujungnya pasti neraka jahannam lihat dalam surat Yunus ayat 7-8 inna allazina la yarjuna liqa'ana waradu bilhayati dunia wakuma anu biha wallazinahum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bimakanuyaksibun sesungguhnya orang-orang yang berharap bertemu dengan kami orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan rela rela permasalah hati makanya kalau anda berbicara tentang amalan-amalan hati maka ada namanya sifat ar-riwa di Indonesia akan menjadi rela sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu kami dan rela dengan kehidupan dunia tenang dengannya merasa nyaman dengan dunia tersebut dan mereka akhirnya terhadap ayat-ayat kami lalai ini bahayanya lihat dari mulai cinta dunia pasti lalai itu pasti saya sering mengucapkan bahwa orang yang lalai sholat sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ma'un allazina hum'an sholatihim sahun lihat ayat ini penting orang-orang yang lalai terhadap sholatnya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan allazina hum'an sholatihim sahun orang-orang yang di dalam sholatnya lalai kalau seandainya seperti itu di dalam sholatnya lalai misalnya kita semua itu paham maksud saya gak? ya Alhamdulillah Allah hanya menyebutkan allazina hum'an sholatihim sahun orang-orang yang tentang sholatnya lalai mungkin waktunya mungkin jamaahnya mungkin selalu masbuk masbuk terakhir masbuk masbuk terakhir tahu? masbuk terakhir ya datang pasti sebelum salam masbuk terakhir ini pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala walazina hum'an ayatina ghafilun orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami pasti itu orang yang cinta dunia pasti dia lalai terhadap keberagamaan dia amal sholat dia sekali lagi termasuk bersyukur kita Allah tidak mengucapkan allazina hum'an sholatihim sahun orang-orang yang di dalam sholatnya lalai coba tak kalah di dalam sholat lalai ada sebagian orang ketika sholat Allahu Akbar langsung kunci mana ada sebagian orang tak kalah sholat dia meracik bumbu ada sebagian orang ketika sholat dia sedang mengerjakan pekerjaan kantornya ada sebagian orang ketika sholat sedang memilih jadwal kajiannya judul kajian itu ni'mat Allah terbesar antum harus ketahui ya dan itu indah dan luasnya bahasa Arab allazina hum'an sholatihim sahun dan ini salah satu tafsiran dari para ulama salam Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah tidak mengatakan orang yang mendapatkan kecelakaan wail yang arti neraka wail adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lemad lembah dalam neraka jahannam kalau seandainya dimasukkan gunung maka dia akan meleleh ciptaan Allah yang paling keras dan simbol kekerasan adalah stun batu di buka bumi ini makanya Allah mengatakan kemudian hati mereka mengeras setelah itu seperti batu atau lebih keras dari batu simbol kekuatan tetapi ketika dimasukkan ke dalam wail maka dia akan meleleh saking panasnya itu ancaman bagi siapa orang-orang yang lalai tentang solatnya Alhamdulillah Allah tidak mengatakan orang-orang yang di dalam solatnya lalai kalau coba mengatakan itu kita semua yang kena betul tidak Pak ngaku gak ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan gala-galanya Pak cinta dunia dan saya bisa memastikan bahwa yang masbuk pasti sedang mengikuti syahwat Allah SWT berfirman dalam surat Maryam yang artinya surat Maryam surat ke-19 ayat 59 dan menggantikan setelah mereka para pengganti yang buruk yang melalaikan solat dan mengikuti syahwat dunia itu pasti ini bahayanya kalau sudah rusak hatinya apa yang terjadi kalau sudah seperti itu sama ayat tadi yang saya sebutkan surat Yunus ayat 7 sampai 8 mereka lah tempatnya yang paling pantas di dalam neraka atas apa yang telah mereka perbuat ini buruknya kalau rusak hatinya gara-gara cinta dunia tempatnya di dalam neraka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati